Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kawan-kawan Ini di depan kita ini ada kentang udara Fly potato Ini kentang udara ini bentuknya seperti ini Kentang udara Jadi dia tanamannya merambat Tapi kayaknya dia tidak mau di tempat yang panas Soalnya sudah dibuat rambatan ke sana Dibuat rambatan Tetapi dia tetap mencari ke tempat yang teduh Tetap ke sini numpuknya Padahal sudah ditaruh rambatan ke sana Padahal sudah dirambatin juga ke sana Ini kalau tidak dirambatin ke sana Tidak merambat sendiri Balik lagi ke bawah atap Ini jadi kita tahu nih Kentang udara ini belum bisa diambil Karena ukurannya bisa satu kali ini lagi Oke Tapi yang kita bahas di judul bukan kentang udara Tetapi tin jenis Diana Diana untuk pengenalannya seperti ini kawan Daunnya seperti ini Kelihatan Untuk Lebar daunnya Lumayan lebar Ini Itu ukuran di tangan saya kawan-kawan Daunnya lebar Kemudian disini juga Alhamdulillah sudah ada yang Matang Satu buah Itu dia Diana Buahnya berwarna kuning Ini kalau dilihat Kayaknya belum sempurna matangnya Tapi kita pengen coba Kira-kira untuk jenis Diana ini Sudah manis belum Kalau dia masih mengkal seperti ini Jadi ada uniknya di Di buah Diana yang memang Masih muda seperti ini kawan Yaitu Terlihat Di sini hijaunya Hijau dari Buah mudanya Ini ada hijau Kemudian disini agak kekuningan Dia hijau stabilo Bisa kelihatan ya Jauh stabilo Cantik Untuk mudanya aja kelihatan Cantik Dan untuk matangnya seperti ini Tapi ini saya bilang belum 100% Untuk matangnya Tetapi ini masih sekitar 70% Ataupun 80% Ini kita lihat Coba kita petik ya kawan-kawannya Untuk melihat isi dalamnya Bismillahirrahmanirrahim Tuh Masih kelihatan Apa namanya Getahnya Kelihatan getahnya Kemudian Warnanya Seperti ini Untuk isi dalamnya Coba kita lihat Isi dalamnya Nah Isi dalamnya seperti ini Ya Tidak merah Tidak pula dikatakan kuning Tetapi Untuk isi dalamnya itu Berwarna putih Kelihatan gak Nih Terlalu kontras tadi ya Coba kita dekatkan Nah ini nih kawan Jadi masih kelihatan Memang masih mengkal Jadi Untuk Getahnya pun masih Jelas terlihat Tapi bentuknya cantik Dalamnya juga Cantik Sepertinya Untuk tekstur Apa namanya Kulitnya juga Tebal Dan untuk rasanya Diana ini Dengan-dengan Terkenal manis Ya Saya coba Bismillah Ini di Diana ini Ternyata di Buahnya yang mengkal Ini mah udah Terasa manis ya kawan Kemudian getahnya juga Gak begitu terasa Seperti jenis Tena ya Kalau Tena Dia 80% itu masih terasa getahnya Bahkan getir di lidah Tapi ini Tidak Tidak terasa getir Bahkan sudah terasa Enaknya Demikian Oke Baik demikian Kawan-kawan Sekilas tentang Tin jenis Diana Nah mudah-mudahan Bagi kawan-kawan yang Ingin menanamnya Sangat rekomendasi Ya Buat kita Menanam jenis Diana itu Karena memiliki Asa yang manis Oke Demikian kawan-kawan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Buat kita semuanya Terima kasih Yang sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati